Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys, ketemu lagi bersama saya Mimin Suwong disini Gimana kabar kalian? Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja Amin ya robbal alamin Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang seru tentunya Buat kalian yang baru bergabung dengan channel ini Jangan lupa tekan tombol subscribe dan loncengnya ya Agar tidak ketinggalan cerita-cerita seru selanjutnya Tidak berlama-lama lagi Mari kita dengar ceritanya Teror Andong Pocong Part 28 Sorot mata penuh rasa heran terpancar dari wajah Lugumina Dia merasakan bunga melati kering itu tak mendebar bau sama sekali Apalagi bau harum Namun dia berbohong agar bisa segera keluar dari kamar itu Ini lomba yang bau wangi tegas Minah Serius berasal dari bunga kering itu Min? Minah langsung mengangguk Tak lama setelah itu dia menyeru Minah segera keluar dari kamarnya Dalam hati Minah dia bersorak kegirangan Mbak Anita semakin aneh aja Masa tadi katanya habis melihat aku di kamar Lawang aku di kamar mandi Ucap Minah dalam hati Bergegas dia berjalan menuju kamar dan menutup rapat pintu kamarnya Kini tinggal Anita yang masih terduduk dengan termenung Ah, mending aku tidur aja Gumam Anita Dia pun membaringkan tubuhnya Pandangan matanya melayang ke langit-langit kamar dengan interior indah dan mewah Sesekali dia menghela nafas panjang Sekian menit lamanya Anita masih belum juga mampu untuk tertidur lelap Tiba-tiba terdengar suara bel rumah berbunyi nyaring Kemudian terdengar lagi hingga beberapa kali Dimana sih Minah? Kok makin lama menyebalkan saja? Dia pun turun dari ranjang bergegas berjalan menuju pintu kamar Dia sedikit melongok ke arah luar kamar Tak terlihat Minah sama sekali Anita pun unggan keluar dari kamarnya Apalagi bila mengingat kejadian yang baru saja dia alami Kemana lagi sih Minah? Masa jam segini sudah tidur? Saat dia akan berteriak memanggil Minah Terdengar suara pintu dibuka Kembali bel rumah berbunyi Minah langsung berlari kencang menuju ruang tamu Melewati Anita yang tengah berdiri di ambang pintu kamar Raut wajahnya terlihat geram Melihat Minah yang kurang tangkas Tampak Minah mengintip dari jendela Tapi tidak ada melihat siapapun di luar pagar Minah Kok gak kamu lihat siapa itu? Teriak Anita Gak ada siapa-siapa mbak Teriak Minah Anita pun penasaran Dia berjalan menuju ruang tamu Dia pun ikut mengintip jendela Mungkin di seberang jalan kali Min Celatuk Anita tak percaya Dari sini kelihatan jelas mbak Coba mbak Anita lihat sendiri Seru Minah Harus dia akui kali ini apa yang diucapkan oleh Minah benar Coba kamu lihat di luar sekarang Sentak Anita Tapi mbak Saya takut ada Andong Andong apa? Gak ada itu Semua tahayul Saud Anita semakin kesal Dia langsung membuka pintu dan menyuruh Minah keluar Cepetan! Sentak Anita Dengan rasa takut Minah pun berjalan pelan menuju teras rumah Dan mendekat ke arah pagar Minah mencoba mengintip dari selap pintu pagar Tak terlihat seorang pun di luar pagar Suasana sangat sepi Dia langsung menoleh ke arah Anita yang sedang menatapnya Kemudian berucap tanpa bersuara Gak ada siapa-siapa Kemudian Minah pun membalikan badannya untuk segera masuk ke dalam rumah Belum sampai dia menginjakkan kaki ke dalam Tiba-tiba suara bel itu kembali berbunyi Sontak mereka berdua langsung menoleh ke arah pagar Minah langsung berlari ke dalam rumah dan menutup pintu dengan cepat Bibirnya terlihat gebetar Setan mbak Anita pun mulai merasakan ketakutan yang sama Dia langsung menarik pergelangan tangan Minah untuk masuk ke dalam kamarnya Loh kenapa mbak Tanya Minah heran Kamu tidur di kamarku Perintah Anita Tetapi Namun kembali mereka tersentak saat suara bel rumah kembali berbunyi Kali ini terdengar terus menerus tanpa henti Tenggorokan mereka seakan tercekat Lidah mereka terasa keluh Mereka hanya bisa saling pandang tanpa sepatah kata pun yang terucap Jantung mereka pun berdegup semakin kencang Akhirnya Minah menerima perintah tidur di kamar Anita tanpa memperdebatkannya lagi Menurut kamu siapa yang tadi mencet bel rumah Min? Gak tahu mbak Saya gak ngeliat orang Saya takut Kemudian Anipa melempar bed cover ke lantai dan membuat Dan sebuah bantal Tuh Kamu tidur di bawah aja Seru Anita Minah berjalan menuju sudut kamar Dia menggelar bed cover itu Di sisi lemari Kamu tidur dimana Aku gak kelihatan kalau kamu nyempil disitu Cetus Anita Nanti mbak Anita tinggal teriak Saya langsung denger kok Bantah Minah Akhirnya Anita tak bisa berbuat banyak lagi Dia membiarkan Minah tidur di tempatnya itu Waktu semakin merangkak naik Anita melirik jam dinding sudah menunjukkan pukul 10 malam Dia melirik ke arah Minah Yang tampaknya sudah tertidur pulas Anita pun mencoba untuk memejamkan kedua matanya Dan bersembunyi di bawah selimut Perasaannya menjadi tidak tenang Dengan kejadian barusan Siapa yang berniat mengganggu aku Bisik Anita seolah tak percaya Belum sampai dia berpikir Tiba-tiba terdengar suara Hah? Bukankah rumah ini cuma ada aku sama Minah Terus yang mengetuk pintu kamar siapa? Bisik Anita Dia semakin meringkuk di bawah selimut Dan merapat ke tembok Kedua matanya mengintip dari selah selimut Tak terlihat ada orang atau siapapun dalam kamarnya Seketika bulu kuduknya berdiri dan meremang Anita mulai merasakan tubuhnya semakin dingin Giginya semakin bergemertak Minah bangun Minah Ucapnya dengan berbisik Namun Minah tampak terlelap dalam tidurnya Sehingga panggilan Anita tak sanggup membuatnya terbangun Kembali suara itu terdengar Kedua sudut mata Anita sampai mengeluarkan air mata Terlihat dia sangat kena kepakutan Anita Bola mata wanita itu semakin membulat lebar Nafasnya mulai tersengal-sengal Anita Kembalikan bungaku Suara itu terdengar dekat seakan berbisik di telinganya Anita tak berani membuka kedua matanya Dia terus mendekat mulut dan hidungnya sendiri Anita Selimut itu terlihat bergetar Kemudian dia merasakan sentuhan pada tubuhnya Membuat Anita semakin memenjamkan mata Hingga sebuah panggilan membuatnya berani mengeluarkan kepala dari balik selimut Mbak Anita Minah Alhamdulillah dia sudah bangun Seru Anita senang Sesaat dia menatap wajah Minah yang sedikit berbeda Wajahnya tampak pucat dan menyeringnya tipis ke arahnya Dingin dan hampa Tetapannya tampak kosong mengarah pada dirinya saat ini Minah Kamu kenapa? Hanya sekian detik lamanya wajah itu lama-kelamaan berubah Rambutnya terlihat panjang acak-acakan Mana melatihku? Bibirnya tak bergerak Tapi Anita mengerti maksudnya Dia hanya bisa terperangah Tak ada sepatah kata yang mampu dia ucapkan Tiba-tiba sosok Minah telah berubah menjadi sosok Ayu Selasih Kamu? Tak berapa lama sosok itu sudah berada di dekatnya Wajah Ayu semakin berubah pucat dan terlihat mengering dengan kulit yang sedikit mengelupas Aku mau melatihku Setelah melihat sosok itu berubah menjadi pocong Anita tak mampu menahan lagi ketakutannya Dia berteriak Dengan sangat kencang Kemudian tubuhnya terkulai lemas Bok Dami bangun Seraya menepuk pipinya Dia pun mengelos Minyak angin di bawah hidung Bok Dami yang pingsan Bok bangun Bisik Buk Hartini Tak lama kemudian kedua matanya mulai terlihat bergerak Dia mulai membuka matanya dengan perlahan Begitu melihat Buk Hartini di depannya Langsung memeluk dan menangis Mbak Ayu Bok Dami menangis terguguh Bahunya berguncang dengan hebat Ada apa dengan Ayu Bok? Tanya Buk Hartini heran Saya melihat Mbak Ayu Wajahnya sangat menakutkan Nggak seperti biasanya Sorot matanya tajam mengarah pada saya Tapi kosong Hampas seakan itu bukan dia lagi Buk Biasanya dia terlihat sedih dan dingin Hanya terlihat sepintas Tapi semalam Bok Dami menghentikan kalimatnya Memang semalam dia terlihat seperti apa Desak Buk Hartini semakin penasaran Wanita itu tak menjawab Dia hanya terlihat menggeleng dan terus menggeleng Kenapa kamu nggak mau cerita? Tanya Buk Hartini Mulai cemas Namun tetap saja wanita itu tak menjawab pertanyaan dirinya Sesaat Buk Hartini menatap tajam ke arah wajahnya Gurat kecemasan mengambang di wajahnya yang semakin menua Beribu pertanyaan mengisi pikiran dan hatinya saat ini Apa yang tengah dilihat oleh Dami? Tanya menghujam hatinya Lalu dia mengajak Buk Dami untuk berjalan menuju ke kamarnya Percuma dia membujuk dan memaksa wanita itu untuk bercerita Mungkin ada sesuatu yang tak ingin diceritakannya Sekarang tidurlah Mbok Tapi saya belum bisa tidur Bantah Mbok Dami Kamu terlalu capek Mbok Cobalah untuk tidur Jangan pikirkan yang baru saja kamu lihat Seru Buk Hartini Iya Mbok Kamu harus sehat Mbok Jangan sakit Kita harus bisa saling menjaga diri kita masing-masing Cetus Buk Hartini Wanita itu mengangguk Tak lama setelah itu Buk Hartini menutup rapat pintu kamar Mbok Dami Terlihat Mbok Dami masih berkedip-kedip Dia terus membayangkan penampakan ayu selasi yang terlihat sangat berbeda di matanya Masih teringat kejadian sebelum peristiwa naas itu Saat Faisal ditolak mentah-mentah oleh keluarga Ratno Dirinya mendapati lelaki itu di pinggiran bantaran sungai Dengan duduk melamun Raut wajahnya terlihat kusut Seperti sebuah beban tengah menancap di pundaknya saat ini Bergegas Mbok Dami berjalan mendekat Mas Faisal Ngapain kamu disitu? Teriak Mbok Dami Laki itu menoleh ke belakang Dia mencoba tersenyum lebar saat melihat ke arah wanita itu Mbok Dami? Ada apa? Sambut Faisal Suaranya kalah kencang dengan derasnya air sungai yang mengalir Tampak Mbok Dami mengacungkan sebelah tangan Terlihat dia menggerakkan jemari tangannya Dengan membawa sepucuk surat Ada surat dari Mbak Ayu Teriak Mbok Dami Seulas senyum kebahagiaan menggelayut di wajah manisnya Bergegas dia berjalan menghampiri Mbok Dami Yang berdiri tak jauh dari tempat dia duduk Surat buat saya Mbok Mbok Dami pun mengganggu Ayo cepat Mas Faisal Kemudian dia menyerahkan surat itu secepat kilat Faisal menyambar dari tangan Mbok Dami Terlihat dia tak sabar ingin membaca isinya Tangannya tampak bergetar saat membuka amplop itu Tulisan tangan Ayu sangat rapi dan indah Faisal mulai membaca isi surat itu perlahan Pandangan kedua matanya lekat menetap satu demi satu baik kata yang tertulis Assalamualaikum Mas Semoga keadaan Mas Faisal sehat ya Ayu hanya ingin menanyakan Kesanggupan Mas Faisal terhadap permintaan Bapak Apakah Mas Faisal serius bisa mewujudkan keinginan itu dalam waktu satu tahun ini Jujur Mas Ayu ragu Ayu selalu memikirkan Mas Faisal Dan takut jika janji itu tak terlaksanakan Bila itu sampai terjadi Maka Mas gak akan pernah bisa memiliki aku lagi Mungkin tak akan pernah bisa melihat aku lagi Apakah Mas sanggup? Ayu gak akan sanggup Lebih baik aku mati bersama kamu Mas Tolong sampaikan jawaban Mas Faisal pada Mbok Dami Setelah membaca surat ini Gak pakai nanti atau besok Salam sayang dan penuh cinta Ayu selasih Tak terasa air matanya mengalir deras Wanita itu tampak sesegukan saat mengingat kembali kejadian itu Andaikan kamu gak mengenal Faisal Dan lebih memilih pilihan Pak Ratno Mungkin nasib kamu gak setragis ini Mbak Ayu Ucapnya lirih Semilir angin berembus menyentuh wajah dan tubuhnya Sekilas bau wangi bunga kembali menghiasi kamarnya saat ini Membuat wanita itu akhirnya terlelap dalam tidurnya Meninggalkan bayangan pahit tentang Ayu selasih Pak Ratno tampak tidak tenang beberapa kali Dia merubah posisi duduknya dalam mobil Narto temannya itu sesekali melirik ke arahnya Kamu kok gelisah bos Gak tau juga Aku terus kepikiran sama Anita di rumah Lelaki itu langsung tertawa terbahak Dia seakan menertawakan kawannya itu Begini ya rasanya punya bini muda Khawatir terus Celetuk Narto sengaja menggoda Ratno Ah biasanya gak gini kok Elak Ratno Kemudian Ratno mencoba untuk menatap lurus ke depan Berulang kali dia menarik nafas dan mengembuskannya perlahan Masih gak tenang Sedikit Apa alasan kamu menikahi wanita itu? Gak takut dia selingkuh bos Celetuk Narto Membuat Ratno terperangah Hal yang tak pernah terpikirkan dalam pikiran dan hatinya sedikitpun Bilang apa kamu ini? Sentak Ratno kesal Dan kau sudah bisa berdamai dengan keadaan yang menimpa anakmu Tanya Narto menyelidik Dalam tidurku masih sering bermimpi anakku Hingga aku mengigau sampai berteriak-teriak Menurut Anita itu karena Hartini dan Bokdami masih menyimpan barang-barang ayu saat kejadian itu Tapi entahlah Jelas Ratno Prawiro Terlihat jelas perubahan diraut wajahnya Barang-barang Baju pengantin kelengkapan yang masih tersisa tetap mereka simpan Lelaki itu terdiam sejenak Tapi dalam mimpiku Mengapa selalu ada pocong di dekatnya To? Seperti mengawal kemanapun ayu berada Pocong? Seru Narto keheranan Dia memperlambat laju mobilnya yang bergerak cepat Serius? Aku melihatnya dengan jelas Bahkan aku sampai berteriak-teriak ketakutan Dan itu seringkali jawabnya Mumpung kita kemalang Aku punya kenalan yang sedikit paham lah Dunia seperti itu Maksud kamu? Tanya Ratno heran Orang pintar Seru Narto dengan melirik ke arah kawannya itu Menurut kamu mimpi aku aneh ya? Seketika itu Narto mengangguk cepat Aneh lah Menurutku ada makna lain di dalamnya Dan itu kamu harus cari tahu Jangan cuma didiamkan saja Semacam penyakit bisa bertambah parah Seru Narto antusias Ratno yang merasa tidak pernah bersinggungan Dengan dunia klinik Memandang dengan heran ke arah kawan baiknya itu Percaya sama aku Oke? Terserah kamu aja Narto langsung mengendarai mobilnya dengan melaju pesat Mereka harus segera mencari hotel Perjalanan malam ini terlihat cukup lengang Kendaraan mereka pun mulai memasuki kota Malam Terlihat mobil itu berbelok memasuki sebuah halaman hotel berbintang Kita satu kamar aja ya Ujar Narto Terserah Atur aja Sahut Ratno yang tampak tak bersemangat Mereka berdua berjalan menuju lift untuk ke kamar mereka Tampak Ratno berjalan terlebih dahulu Sedangkan Narto di belakangnya Setelah di kamar Aku akan coba telepon teman aku itu Apa gak terlalu malam? Tanya Ratno Dia memang kalong Tidurnya siang Kalau malam begadang Seru Narto terkekeh Setelah masuk ke dalam kamar dengan double bed Narto meletakkan tas kecilnya di atas kasur Kemudian duduk di sisi ranjang Dan mulai menelpon temannya itu Assalamualaikum Prasetya Waalaikumsalam Narto Lagi sibuk gak malam ini? Kebetulan masih di rumah Belum beredar Ini aku lagi di Malang Bisa temui aku di hotel sekarang gak? Soalnya besok aku udah ke Surabaya lagi Bisa aja Emang di hotel mana? Di WP Kamar nomor 77 Aku tunggu sekarang ya Siap Aku meluncur nih Tak lama setelah itu Dia menutup telepon Dia melihat ke arah Ratno Yang terlihat masih tidak tenang Bisa dia datang? Tanya Ratno Bisa Rumah dia dekat dari sini Gak sampai 15 menit Sahut Narto Ratno membaringkan tubuhnya Kedua matanya belum terasa mengantuk Tiba-tiba dia teringat Anita Buru-buru lelaki itu menelpon ke arah rumah Dia menunggu cukup lama Sesekali dahinya terlihat berkerut Dengan ujung jarinya mengetuk-ngetuk meja kecil itu Dengan kesal akhirnya gagang telepon itu sedikit dia banting Nelpon ke rumah Tanya Narto Iya Tumben gak ada yang ngangkat sama sekali Seru Ratno geram bercampur-cemas Udah pada tidur kali Besok saja Cetus Narto memberikan saran Terlihat Ratno mendengus kasar Tak lama kemudian terdengar suara ketukan di pintu kamar Narto langsung berjalan dan langsung membuka pintu Assalamualaikum Waalaikumsalam Saud Narto dan memeluk teman baiknya itu Dia langsung mengajak masuk persetia Seorang laki-laki parubaya yang masih terlihat muda dari umur sebenarnya Ratno langsung berdiri dan menyalaminya Mereka langsung duduk di atas kasur Sekilas Ratno menceritakan tentang kisah anak gadisnya Dan mimpi yang selalu menghantuinya sejak kematian Ayu Selasi Sejenak lelaki itu terdiam Dia duduk bersilah di atas kasur Dengan melangkupkan kedua telapak tangannya Tepat di depan dada Ratno melirik ke arah Narto Yang serius melihat kerasetio Tampak kedua mata lelaki itu terpejam Dengan sesekali sudut matanya mengernit Hidung dan bibirnya ikut tertarik ke atas Terlihat dia sangat berkonsentrasi penuh Terkadang kepala bergerak-gerak ke kiri dan ke kanan Seakan sedang mencari sesuatu Ayu Selasi nama anak sampean Tiba-tiba prasetio Memecah keheningan di kamar itu Ia itu nama anak saya Kemudian prasetio kembali berkonsentrasi Berkonsentrasi Ratno terlihat tegang melihat aksi yang ditampilkan oleh teman Narto itu Setelah berselang waktu beberapa menit Lelaki itu menghentikan aksinya Tampak wajah dan tubuhnya bersimbah keringat Berada di ruangan yang dingin itu Prasetio menatap tajam kepada Ratno yang terlihat kebingungan Apa mas yang kamu lihat? Kok bisa kamu tahu nama anakku? Padahal aku tidak menyebutkannya Ucap Ratno Sekilas lelaki itu tersenyum lebar mendengar pertanyaan itu Dia pun terlihat berhati-hati dalam menyampaikan apa yang telah dilihatnya Kota sampean lagi ramai teror ya? Tanya prasetio Teror? Teror apa? Saya tidak paham Jawab Ratno Sampean pernah dengar nama ini Andung Pocong Prasetio menatap tajam ke arah lelaki itu Sesekali dia melihat sepintas pada Narto yang terus menatapnya serius Dahir Ratno langsung berkerut seolah dia sedang mencoba mengingat-ingat sesuatu Aku seperti pernah dengar Tapi gak terlalu mengikuti cerita itu Aku anggap itu hanya tahayul belaka Cuman isapan jempol aja Saud Ratno Sampean orang Surabaya Ada yang dengar ada yang enggak Tapi saat ini di tempat Pak Ratno memang lagi horor Cetus prasetio Terus apa hubungan Ayu dengan Andung itu? Ada kaitannya Tapi saya tak bisa melihat jauh Lingkarannya terlalu kuat Sulit saya bisa menembusnya Harus orang yang mempunyai ilmu sakti untuk bisa mencapainya Kaitan apa? Saya kok malah jadi bingung Seru Ratno semakin heran Terbesit perasaan tak percaya pada ucapan lelaki duduk di hadapannya itu Maaf Saya gak berani ngomong Takut salah Karena saya pun gak bisa melihat dengan jelas Hanya saja Ini semua memakan korban dari Andung itu Seketika itu Ratno memegang kepalanya yang terasa berat Tampak dia memijit kepalanya yang tak pusing Terus kenapa dia selalu hadir dalam mimpiku dengan dikelilingi oleh banyak pocong Tanya Ratno Anak sampean ingin memberitahukan sesuatu yang sedang menimpa dirinya saat ini Sesuatu apa? Dia kan sudah meninggal Apalagi? Tanya Ratno hampir berteriak Tenang Tenang Ratno Ucap Narto berusaha menenangkan temannya itu Ah! Teriak Ratno kesal Prasetya terdiam dan tak melanjutkan kalimatnya lagi Dia melihat lelaki itu sedang tak stabil emosinya Setelah sekian menit berlalu Ratno mulai terlihat tenang Coba untuk bersihkan kuburannya Dan doakan dia terus Semoga dengan doa Pak Ratno bisa memutus rantai Pengikat dirinya saat ini Ucap Prasetya Tetapi dia dirantai oleh siapa? Dan kenapa? Cucer Ratno Oleh seseorang yang dicintai dan mencintainya Tapi karena apa saya pun gak tahu Karena aku juga melihat sosok lelaki itu Dalam keadaan yang sama dengan anak Bapak Jadi saran saya Bapak lebih banyak berdoa Kalau bisa menemukan orang tua yang mempunyai ilmu kuno Mungkin dia bisa membantu Bapak dalam masalah ini Kemudian Ratno terdiam Dia mencoba untuk bisa mencernah setiap kalimat yang disampaikan oleh lelaki itu Ini seperti sebuah pertempuran hebat di dunia klenik dan asral Celetuk Prasetya mencoba menjelaskan dengan bahasa yang mudah Pertempuran? Karena perubutan atau apa? Tanya Narto tertarik untuk bertanya Aku melihat banyak kepentingan beradu disitu Makanya dibutuhkan orang yang punya ilmu hebat untuk bisa menembus lingkaran itu Apalagi sampai menghancurkannya Ilmuku bukan ke arah situ Aku lebih suka pengobatan saja Saud Prasetya Tiba-tiba Prasetya merasakan dadanya sesak Wajah lelaki itu langsung terlihat pucat dengan keringat yang langsung membasahi wajahnya Buru-buru dia duduk bersila dan menarik nafas dalam-dalam Terlihat darah menetes dari sela-sela bibirnya Gerakan tangannya seperti menangkis sesuatu dan bergetar dengan hebat Kedua telapak tangan yang menelangkup itu mulai bergeser perlahan Dan menekan dadanya dengan kuat Suasana kamar langsung berubah menjadi sangat tegang Ratno dan Narto hanya bisa terdiam terpaku Mereka berdua terlihat kebingungan saat darah yang keluar semakin banyak Pras, kamu gak apa-apa Tanya Narto cemas Namun lelaki itu semakin kuat menekan dadanya Wajahnya meringis kesakitan Sesekali tarikan nafasnya terdengar di telinga mereka Kita harus bagaimana toh? Darahnya terus keluar Seru Ratno panik Mereka semakin panik begitu melihat kondisi Prasetya yang terus memuntahkan darah Kemudian lelaki itu sempat terhuyung ke belakang dengan cepat Narto menangkap tubuhnya Mereka semakin terhenyak menyaksikan Prasetya yang berkata-kata tanpa bersuara Bibirnya terus bergerak-gerak Apa yang bisa kita lakukan? Tanya Ratno dengan berdiri tepat di hadapan Prasetya Lelaki itu langsung membentangkan tangan kanannya Mencegah mereka berdua saat akan menyentuh tubuhnya Kini kedua lelaki itu hanya bisa menyaksikan Prasetya terus meringis kesakitan Sekian menit berlalu dan kondisi lelaki itu tak lebih baik Hingga satu jam berlalu Tubuh Prasetya mulai terkulai lemas dengan darah terus menetes dari selah bibirnya Membasahi kain spray putih tempat tidur Narto Tak lama kemudian Prasetya membuka lebar kedua matanya Bergegas Narto mendekat dan berbisik Gimana kondisi kamu? Sakit Tapi baik-baik saja Alhamdulillah Memangnya tadi kenapa? Tanya Ratno Mereka menyerang Mereka tahu saat aku mencoba menerobos masuk lingkaran mereka Saud Prasetya Lingkaran? Apa semacam lingkaran setan? Tanya Ratno dengan memicinkan mata Sekarang bagaimana? Tanya Narto khawatir Dan mereka itu siapa? Cecar Ratno dengan banyak pertanyaan Dirinya merasa semakin heran dan penasaran Apa yang diucapkan lelaki itu tak ada satupun yang dipahaminya Sejenak Prasetya terdiam tak bisa langsung menjawab pertanyaan mereka berdua Kondisiku sedikit sesak di bagian dada Aku pun juga gak jelas mereka itu siapa Apakah manusia atau makhluk asral Yang jelas mereka berhubungan karena suatu tempat Jelas Prasetya dengan lirik Raut wajahnya masih terlihat pucat dan tampak lemah Ratno terlihat semakin penasaran Penjelasan dari lelaki itu hanya sepotong-sepotong Suatu tempat dan apa hubungannya dengan Ayu? Pertanyaan itu sempat membuat Prasetya menatap tajam ke arah Ratno Semula lelaki itu enggan untuk bercerita Akhirnya karena merasa kasihan melihat wajah Ratno Yang tampak membalas kebingungan Sehingga membuat hatinya luruh walaupun berat Dia pun harus mengatakannya Setelah aku memberikan jawaban ini Tolong Sampen jangan bertanya lagi Jetus Prasetya masih dengan tatapan yang tajam Iya aku janji Jadi tolong beritahu aku apa hubungannya dengan Ayu Lelaki itu tampak mengalah nafas saat rendak mengucapkannya Dia dijadikan tumbal Jawab Prasetya Apa? Teriak Ratno dengan mata yang terbelalak Seolah tidak percaya dengan apa yang disampaikan oleh Prasetya Tumbal? Desis Narto turut heran Ratno langsung terduduk di atas kasur Pikirannya melayang Siluet kebersamaan dengan anak gadisnya itu membayang di kedua pelupuk matanya saat ini Sesekali dia menggelengkan kepala mencoba untuk menyingkari ucapan lelaki itu Aku gak percaya hal ini Gak mungkin Semua itu sudah takdir gak ada hubungannya dengan klinik Seperti itu Ya benar itu pak Semua sudah takdir Allah Dan semua atas izin Allah Hanya saja penyebab kematian itu banyak sebabnya Terkadang yang tak kasat mata kita anggap gak masuk akal Tapi itu terjadi Dan semua saya kembalikan kepada pak Ratno Cara menyingkari 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 ucapan lelaki itu menyingkari ucapan lelaki itu hanya bisa tertunduk setelah mendapat semua penjelasan dari pak Ratno Narto hanya bisa terdiam melihat sahabat baiknya itu Tapi maksud kamu tepat itu apa? Tanya Narto Temannya itu hanya menggeleng Cukup informasi yang aku berikan bos Kalau mereka menyerang lagi aku yang gak sanggup Aneh sekali Mungkinkah tempat itu menyambungkan semua itu? Lanjut Narto Namun prasetia tak menjawab Dia hanya terdiam membisu Situasi di rumah Raka di hari yang sama Terlihat Raka masih menemani Fitri mengerjakan tugas sekolah Sekilas dia melirik jam dinding yang sudah menunjukkan pukul 10 malam Masih belum selesai juga? Tanya Raka Belum Sedikit lagi mas Raka masih terbayang saat wanita tadi mengusir mereka dari rumah itu Gimana cara melunakan hatinya? Setidaknya biar dia mau dan bisa menerima penjelasanku Ucap Raka dalam hati Kok bengong? Mikirin siapa mas? Hayo Pasti mbak Melisa ya Celoteh Fitri dengan melirik ke arah kakaknya Hus Melisa itu teman baik Gak boleh kamu jodoh-jodohin gitu Seru Raka Kali aja emang jodoh Celetuk Fitri terus menggoda kakaknya Raka tak mengindahkan gurauan adiknya itu Dia terus berpikir bagaimana cara untuk bisa bertemu dengan keluarga Ayu Sepertinya besok harus kembali ke rumah itu lagi deh Cetusnya dalam hati Mas Teman aku ada yang pengen ketemu sama kamu Maksa lagi Teman? Iya yang kapan hari Fitri pernah cerita itu loh Kenapa sih dia pengen ketemu? Tanya Raka heran Mana Fitri tau mas Aku males sama anaknya Menurutku aneh aja Suka menyendiri Kadang melamun gak jelas Yaudah abaikan saja Saud Raka kemudian fokus menonton televisi Masih lama gak sih? Tanya Raka kembali Bentar Aku udah ngantuk Belum sampai Fitri memberikan tanggapan Mereka berdua kembali mendengar suara langkah kaki Seperti berjalan di atas genteng Kedua mata Fitri langsung melotot ke arah kakaknya Bulu kuduk mereka langsung berdiri Mas Fitri takut Raut wajahnya terlihat Meringis ketakutan Hush Besik Raka Terlihat Fitri menggeser tempat duduknya Kayak ada orang mas di atas Ucap Fitri dengan mengarahkan pandangan matanya ke langit-langit Yang langsung menembus genteng Kembali Raka meminta Fitri untuk tetap diam Dia meletakkan jari telunjuknya di bibir Raka terus menengadah ke arah Kedua matanya seakan tak berkedip sedikitpun Pandangannya lekat mengikuti kemana suara langkah kaki itu berjalan Raka pun mulai bangkit dari tempat duduknya Begitu juga dengan Fitri yang terus menempel dan memegang ujung kaos Raka Suara langkah kaki itu kini berhenti Tepat di atas kamar Raka Seketika hening tak ada suara sedikitpun Apa maksudnya? Bisik Raka dalam hati Tak sampai satu menit Suara langkah kaki itu kembali terdengar Dia seolah berjalan ke depan Kemudian memutar Mengelilingi seluruh rumah Tiba-tiba terdengar suara dentuman sangat kencang Seperti sebuah ledakan kecil Sehingga membuat mereka berdua berjingkat sampai melompat Suara apa itu mas? Teriak Fitri dengan memegang lengan Raka Raka hanya menggeleng Dia langsung bersigap Dengan pandangan mata yang terus berpendar mengitari seluruh langit-langit rumahnya Tak berapa lama Tercium bau seperti sesuatu yang terbakar Mas, bau apa ini? Kok seperti bau kabel yang terbakar? Cetus Fitri Ia seperti berasal dari atas sana Apa ada yang terbakar beneran mas? Mas juga gak tau Fit Tapi sepertinya bukan terbakar Jawab Raka Terus bau apa ini? Cecar Fitri dengan banyak pertanyaan Tak sampai beberapa detik Bau yang tak asing Menyengat hidung mereka berdua Bau rokok bah mijem Desis Raka Apa mas? Bau rokok? Fitri terhanya Akan ucapan Raka Walau berdesis dia mendengar Wajahnya menatap lekat pada kakaknya itu Ingin memastikan bahwa semua akan baik-baik saja Hidung Fitri pun ikut bergerak seraya mencium bau yang aneh Bau rokok kak ini mas? Bukan bau kabel terbakar? Bukan bau kabel terbakar Tanya Fitri keheranan Genggaman erat pada kakaknya semakin kuat mencokram menjadi satu Gadis itu bibirnya langsung membentuk bulatan yang lembar Terus kita harus ngapain? Gak apa-apa Fit Sekarang tidurlah Seru Raka Tapi mas Fitri takut Ujarnya Insya Allah sudah gak apa-apa Namun Fitri terus memandang lekat pada kakaknya Seolah belum percaya dengan ucapan Raka Kenapa? Gak percaya sama yang aku bilang Gadis itu hanya mengganggu Aku juga mau tidur Ngantuk Fit Dengan terpaksa gadis itu akhirnya masuk ke dalam kamar Seksekali dia masih menoleh ke arah kakaknya Sudah tidur sana Tegas Raka Mereka berdua langsung masuk ke dalam kamar masing-masing Raka membaringkan tubuhnya Dia tahu bahwa Mbah Mijem telah mengusir atau membunuh Suara langkah yang sedang berjalan di atas genting rumahnya Apa maksud dia menyatroni rumahku? Pasti dia kelompok bayangan yang berkelahi dengan Mbah Mijem Ucap Raka lirik Sesekali tampak Raka menggelengkan kepala Aku ingin bisa segera memecahkan teka-teki ini Andong pocong Ayu selasi dan kelompok bayangan yang mengintai rumah ini Disik Raka Detak jarum jam dinding semakin terasa terdengar Waktu sudah menunjukkan pukul 12 malam Raka pun mencoba untuk memejamkan kedua matanya Dia ingin segera pagi menjelang Mengambil alih kegelapan malam yang penuh Maggie ini Menjadi siang yang benderang Suasana hotel Tempat Pak Ratno menginap Setelah kepergian Prasetyo Ratno masih tak percaya Wajahnya menunjukkan kekhawatiran Dan kecemasan menjadi satu Setelah urusan kita selesai Langsung pulang to Aku masih kepikiran ucapan-ucapan dari teman kamu itu Seru Ratno Kamu gak harus mempercayai 100% Ratno Tapi setidaknya apa yang kita lihat tadi adalah benar Gak ada rekayasa Atau kesengajaan membuat dirinya Hingga berdarah-darah seperti itu Cetus Narto Iya aku mengerti yang aku maksud soal ucapannya tentang Ayu Membuat aku jadi gak bisa tidur Sahut Ratno Narto manggut-manggut mencoba mengerti Perasaan dari teman baiknya itu Sepertinya aku harus bicara dengan Hartini Mungkin dia tahu sesuatu hal yang aku tidak tahu Tegas Ratno Ya sebaiknya begitu Bicara dengan dia baik-baik Biar kamu bisa lebih tenang menyikapi ini semua Kemudian mereka berdua mencoba Untuk tertidur Hingga airnya pagi menjelang Suara koko ayam jantan Mulai membangunkan manusia-manusia Yang masih tertidur lelap Lambat terdengar suara azan subuh berkumandang Tampak Fitri masih terlelap dalam tidurnya Begitu juga dengan Raka Terlihat Bu Lusniah mulai membangunkan Kedua anaknya itu Masih dengan mata yang mengantuk Fitri pun akhirnya bangun Disusul oleh Raka Masih bisa kemu sholah Raka Sepertinya belum ikomah Ucap Bu Lusniah pada Raka Raka hanya manggut-manggut Setelah melaksanakan sholat subuh Fitri berjalan ke dapur menghampiri ibunya Bu Tadi malam Fitri sama Mas Raka Dengar suara orang berjalan lagi di atas genteng Bu Lusniah menatap tajam pada anak gadisnya itu Dia berusaha menyembunyikan rasa hatinya yang terkejut Terus Bu Ada suara kencang seperti meledak dari atas genteng Setelah itu ada bau kabel yang terbakar Pokoknya bau menyengat banget Tak lama setelah itu Kata Mas Raka Ada bau rokok Bau rokok? Iya Bu Bau rokok Yang jadi satu dengan bau kabel itu Jalatuk Fitri Tampak Bu Lusniah mengernyitkan dahi Dia seperti sedang berpikir sesuatu Atau mengingat sesuatu Dari luar terlihat Laka berjalan masuk ke dalam rumah Bu Lusniah langsung menoleh ke arahnya Seperti ada sesuatu hal yang ingin dia sampaikan Tapi dipendam Ibu masak apa? Raka udah lapar Ucap Raka dengan berjalan Ibu Itu sambal kemangi sama ikan mujahir Udah mateng di meja Sekarang ibu masak apa lagi? Tanya Raka Sayur bayam sama dadar jagung Kesukaan Fitri Terlihat Fitri tersenyum lebar Raka langsung berjalan ke arah meja makan Bu Fitri gak masuk sekolah ya Eh Kenapa? Tanya Bu Lusniah Tanya Bu Lusniahiran Fitri masih ngantuk Lagian udah gak ada pelajaran Bu Sahut gadis itu Terus tugas kamu yang tadi malam Gimana? Tanya Raka menyelah Tanya Raka menyelah Aku titipin sama anaknya Bu Harun aja Ya udah terserah Tanya pun menggangguh Tangan kanannya terus menyuap nasi ke dalam mulutnya Katanya Tanya Raka Ucap Bu Lusniah Tanya kemudian terdiam sesaat Nasi yang tinggal sedikit di dalam pirinya serasa enggan untuk dihabiskan Ada perasaan aneh yang mulai menjalar di lubuk hatinya Perasaan penuh tanya yang kini memenuhi kepala dan pikirannya Bersambung